Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam wa rasulillahi Amabadu Pemirsa yang dirahmatullah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini Dalam program kesayangan kita itu di kisah teladan Seperti biasa pemirsa Nantiasa akan kita ceritakan Kisah-kisah keteladanan Yaitu tentang orang-orang yang telah mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Dan di kesempatan kali ini Kita masih membahas tentang edisi Yaitu sahabat Nabi yang paling mulia yang paling dekat dengan Nabi s.a.w. yaitu Abu Bakar as-Siddiq. Tidak diragukan bahwasannya Abu Bakar memang adalah orang yang sangat luar biasa pemirsa. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. dia adalah termasuk orang-orang yang paling diperhitungkan. Dia adalah orang yang paling pintar, paling paham dalam persoalan masalah nasab. Nggak ada diantara orang-orang Quraish itu yang paham banget dengan silsilah nasab itu kecuali orang nomor satunya adalah Abu Bakar as-Siddiq pemirsa. Nah, kemudian pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t. Abu Bakar datang sama seorang yang mulia sehingga tidak ada berani orang-orang untuk menzulimi Abu Bakar ketika itu pemirsa. Sebelum datangnya Islam. Sebelum Nabi kita Muhammad s.a.w. diutus menjadi Nabi dan seorang Rasul. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah s.w.t. Akhirnya ketika Islam datang di dada seorang Abu Bakar as-Siddiq tentunya intimidasi sedikit demi sedikit dirasakan oleh seorang Abu Bakar as-Siddiq pemirsa. Walaupun tidak terlalu dahsyat kalau dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki perlindungan seperti para Buddha yang mereka disiksa sampai nyawa mereka melayang pemirsa. Nah, tapi tak kalah juga Abu Bakar pun nyaris mati pernah juga gara-gara dia di apa namanya ya diintimidasi pemirsa dikoyok sama orang-orang Kabir Quresh ya dan hampir saja terpicu sebuah peperangan atau kemarahan dari Kabila At-Tamimi ketika itu ya nah, maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT singkat cerita pemirsa ketika Nabi telah diutus menjadi Nabi dan Rasul akhirnya ya intimidasi semakin dahsyat Allah SWT pun memberikan izin kepada kaum muslimin ketika itu untuk boleh hijrah pemirsa ya untuk boleh hijrah nah, hijrah yang pertama ini itu kan hijrah itu terkenal dua pemirsa nah, hijrah yang pertama adalah hijrah menuju ke Habasah dan hijrah yang kedua menuju ke Yasrib yaitu Madinah al-Munawaroh nah maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT kita sedikit sekali kalau kita baca si roh sahabat itu ada muncul Abu Bakar di Habasah ya gak pernah kita baca iya memang gak pernah karena Abu Bakar ketika mau berangkat hijrah di tengah jalan dicegat sama orang sehingga akhirnya dia balik lagi dan ini menjadi kisah yang menarik dan hari ini akan kita bahas kenapa Abu Bakar asidik gak jadi hijrah menuju Habasah padahal di Habasah sana pemirsa kaum muslimin Alhamdulillah mendapatkan perlindungan dari seorang raja yang beragama Nasrani yang akhir hidupnya akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam yaitu Raja Najasi pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi ceritanya itu pemirsa Abu Bakar ini mau hijrah nih berangkat lah dia berangkat nah kemudian di tengah jalan dia tepatnya di sampai di daerah Barak Al-Ghimat nah daerah Barak Al-Ghimat ini Abu Bakar Siddiq bertemu dengan ya seseorang yang bernama Ibnu Ad-Daghinah nah Ibnu Ad-Daghinah ini adalah salah satu pembesar dari kobila tersebut pemirsa dan dia kenal banget sama Abu Bakar Rasiddiq karena Abu Bakar itu dari dulu memang udah terkenal pemirsa orangnya itu baik senantiasa memberikan apa namanya ya membantu orang yang susah fakir miskin menyambung tali silaturrahmi ya tak hanya itu pemirsa banyak orang-orang miskin jadi tanggungan dia ya ini orang susah ini apa yang ngasih nafkah siapa Abu Bakar padahal dia gak ada sodara bukan karena istrinya enggak orang susah asal miskin bantu Abu Bakar ada tamu yang datang dijamu diapakan wah baik banget lah Abu Bakar makanya ketika ditanya sama Ibnu Adagina eh kamu Abu Bakar kan oh jemas saya Abu Bakar mau kemana kamu saya mau hijrah saya mau pindah karena kaumku telah mengusirku kaget dia Ibnu Adagina kaget ah gak mungkin gak mungkin kamu diusir dari kaummu kamu ini orang yang baik gak mungkin kamu diusir ya Ibnu Adagina gak percaya Om Mirsa yang rahmat Allah SWT akhirnya Om Mirsa apa kata Abu Bakar ya aku diusir dan aku akan berkelana ke negeri ini semuanya akan kujulajahi ya demi untuk bisa menyembah Tuhanku ya dengan kusul Om Mirsa yang rahmat Allah SWT luar biasa kemudian apa kata Ibnu Adagina jangan kembali kembali aku tidak mengenalmu kecuali engkau adalah orang yang baik engkau adalah orang yang senantiasa membantu orang yang fakir dan miskin orang kesulitan kamu bantu kamu juga menafkahi orang-orang miskin banyak orang-orang miskin itu di ya bawah tanggunganmu kamu senantiasa menyambung tali silaturahmi tak hanya itu tamu-tamu yang datang kamu jamu dengan baik ya dan bukan hanya sampai disitu saja ya bahwasannya Abu Bakar ini adalah orang yang sangat luar biasa masih banyak lagi kebaikan-kebaikan ada padamu wahai Abu Bakar Masya Allah jadi pemirsa yang rahmati Allah SWT maka tak sepatutnya Abu Bakar diusir apalagi hanya gara-gara itu kalau gitu ayo pulang aku temani aku berikan jaminan keamanan untukmu kalau ada yang berani-berani mengganggumu siap-siap ya berjumpa denganku dan kau bilaku kata ya ibn edakhina maka pemirsa yang rahmati Allah SWT akhirnya Abu Bakar penuluh hatinya dia membatalkan keberangkatannya menuju ya ke negeri Habasya ataupun berkelana ke semua daerah ya berkelana kayak pendekar-pendekar itu ya demi untuk beribadah dengan khusus maka terakhirnya Abu Bakar pun kembali dengan mendapatkan keamanan jaminan keamanan dari ibnu ibn edakhina nah pemirsa yang rahmati Allah SWT apakah yang terjadi apakah orang-orang Quraish menerima jaminan keamanan dari seorang ibn edakhina insya Allah nanti setelah ini kita akan ceritakan kembali itu jangan kemana-mana tetap di kisah peranggan pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah teladan dan kita kita masih menceritakan tentang sosok sahabat yang mulianya sangat luar biasa ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq bersama ibn edakhina tadi ceritanya pemirsa Abu Bakar itu menghijrah ke negeri Habasa tapi Alhamdulillah ketika sampai di tengah perjalanan dia disetop dengan salah seorang yang mengenal Abu Bakar sebagai orang yang baik itu ibn edakhina dan terheran-heran kenapa sosok Abu Bakar ini diusir hanya gara-gara dia menyembah Tuhan yang selama ini ia yakini akhirnya dia kembali bersama ibn edakhina menuju ke Mekah begitu sampai Mekah dipanggil orang pembesar-pembesar Quraish eh sini-sini orang-orang Quraish kenapa kalian mengusir orang sebaik Abu Bakar kenapa kalian usir nih orang Abu Bakar Abu Bakar aku tidak mengenal kecuali dia adalah orang yang baik dia adalah orang yang senantiasa membantu fakir dan miskin dia banyak orang-orang miskin yang dibawa dia tanggungannya dia senantiasa menyambung tali silaturahim dia senantiasa menjamu tamu dengan sangat luar biasa tapi kenapa kalian usir dia hari ini aku berikan jaminan keamanan buat dia kemudian apa kata orang-orang Quraish baik kami akan terima jaminan keamanan yang kau berikan tapi dengan satu syarat kami akan terima tapi dengan satu syarat syaratnya adalah ini orang ini Abu Bakar dia boleh menyembah Tuhan membaca tentang isi dari kitab sucinya monggo silahkan tapi ingat ingat satu hal yaitu jangan dibacakan di luar rumah kalau membaca silahkan dalam rumahnya saja monggo dalam rumahnya silahkan kenapa kami khawatir anak-anak kami istri-istri kami akan jatuh terhadap godaannya yang diberikan bukan digodai jadi istrinya enggak bukan digodai anaknya jadi istrinya dia enggak tapi mereka khawatir dengan dakwah yang disampaikan oleh Abu Bakar Hasidib Mirza kemudian Ibu Nudakina pun menyampaikan kepada Abu Bakar mereka setuju dengan jaminan keamanan yang aku berikan kepadamu kata Ibu Nudakina tapi sahabatnya satu kamu boleh beribadah untuk menyembah Tuhanmu tapi kamu beribadah dalam rumahmu enggak boleh kamu keluar nah pangkap Mirza yang dirahmati Allah SWT Abu Bakar mikir mikir gitu baiklah akan aku terima jaminan keamanan yang telah kau berikan kepadaku akhirnya pemirsa yang dirahmati Allah SWT Ibu Nudakina pun kembali ke kampung halamannya Abu Bakar Siddiq pun akhirnya bisa beribadah dengan tenang yaitu walaupun hanya di dalam rumah nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT bagaimana kisah berikutnya apakah Abu Bakar hanya diam saja ibu ada di rumah sampai akhir ayatnya meninggal dunia dia enggak pemirsa enggak segampang itu Abu Bakar orangnya enggak sudah lah yang penting hidup enggak gitu tetap misi dan visinya tetap dilanjutkan pemirsa yang rahmati Allah SWT nah kemudian dengan lambat laut lama-kelamaan lama-kelamaan Abu Bakar mulai ini kalau aku terus-terusan aku ibadah di dalam rumah kapan Islam mau berkembang sementara ini pengen banget nih Islam itu bisa berkembang sampai ke seluruh dunia orang menikmati nikmatnya nikmatnya akhirnya Abu Bakar mikir mikir aha akhirnya di depan rumahnya dibangunlah sebuah kayak musholat gitu tempat sholat dia kayak apa ya kalau dibangun depan rumah itu bukan tertutup gitu enggak dia hanya sekedar kayak pembatas gitu aja dan bisa dilihat orang yang lewat ini cerita siapubakar mikir akhirnya dibangunlah sebuah musholat di depan rumahnya nah disitulah Abu Bakar asidik beribadah mikir selama ini membaca Quran dia dalam rumah sholat dia dalam rumah ya pokoknya melaksanakan aktivitasnya dalam rumah hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk membangun sebuah musholat di depan rumahnya sholat di hadis itu pemirsa yang dirahmati Allah SWT dengan sholat yang sangat kusuk sehingga apa ya memancing perhatian orang lain yang lewat sebuah kan api segitunya baca Quran sampai nangis pemirsa Allahu Akbar sampai nangis jadi Abu Bakar itu hatinya lembut pemirsa lembut banget hatinya sangat-sangat lembut pemirsa yang dirahmati Allah SWT sehingga ketika membaca Al-Quran ketika dia menghafal Al-Quran sampai di ayat-ayat yang membuat hatinya itu apa ya tersentuh tak segan-segan dia meneteskan air mata dan peristiwa itu pemirsa bukan sekali dua kali senantiasa pemirsa bukan air mata buah yang memang Abu Bakar itu hatinya lembut banget gak kayak kita ya Allah subhanallah dibacanya Quran sambil menangis dia dengan suaranya yang indah dan merdu kemudian dia melaksanakan sholat dan membawa perhatian orang lain orang penasar ngapain Abu Bakar ya ngintip lah menungguin hati ini kayak gitu badannya sampai nangis loh gitu dia kan gitu orang kan penasaran akhirnya ya dari situ ada juga orang-orang yang tertarik dalam Islam dan inilah yang membuat orang-orang kurais marah nih kita laporkan oh Abu Bakar makin maju pak kata orang-orang itu sama pembesarnya bangun dia musholat di depan rumahnya nah sekarang dia ibadah anak-anak kita ya istri-istri kita lewat nampak mula sama dia nah akhirnya banyak juga itu yang mengambil perhatian penuh terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar mereka melihat memperhatikan melompong yang Abu Bakar ibadahnya kok kayak gini dan sedikit juga ada banyak yang tertarik dengan Abu Bakar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala nah maka pemirsa akhirnya orang pembesar-pembesar kuraisnya kok bingungannya gak bener ini gak bener lagi mau kuserang tuh Abu Bakar dia sekarang masih dalam perlindungan ya Ibnu Dahina ya bagaimana nih ya mereka pun bingung nih pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya udah gini aja kamu sini ya kamu sini maju sampai depan kamu jumpai Ibnu Dahina ya hari ini berangkat kamu bilang sama dia Abu Bakar sekarang udah beribadah di luar rumah dia sengaja untuk membangun musholanya depan rumahnya biar seakan-akan dia dalam rumah tapi nyatanya dia di luar rumah dan itu menggaguh kami karena tidak sedikit keluarga kami istri-istri kami ya pertama kita bilang istri-istri karena orang Quraish itu istrinya banyak istri-istri kami anak-anak kami itu banyak yang tergoda dengan hal tersebut sekarang kamu pergi akhirnya berangkatlah dari utusan orang Quraish untuk berjumpa Ibnu Dahina dan bagaimanakah kisah kelanjutannya apakah Ibnu Dahina melepaskan suaka ataupun apa namanya istilahnya tadi jaminan keamanan kepada Abu Bakar atau malah sebaliknya ya Ibnu Dahina akan mempertahankan Abu Bakar apapun yang terjadi insya Allah nanti setelah ini kita akan lanjutkan kembali ceritanya jangan kemana-mana tetap bersama di kisah terhadap oke pemirsa kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di kisah telah dan dan pemirsa saya masih menceritakan tentang ya kejadian hijrahnya Abu Bakar yang dicegat oleh Ibnu Dahina di tengah jalan hingga Ibnu Dahina pun memberikan suaka keamanan jaminan keamanan kepada sosok Abu Bakar as-Siddiq agar kira dia bisa tetap hidup di Mekah dan tanpa ada gangguan orang lain dalam melaksanakan ibadahnya kepercayaannya sebagaimana yang dipercaya oleh Abu Bakar as-Siddiq nah pemirsa yang terahmati Allah SWT alasan Ibnu Dahina yang memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar adalah karena ya dia mengenal Abu Bakar as-Siddiq bukan sebagai sosok orang yang layak untuk diusir melainkan dia bertanya-tanya kenapa sosok orang sebaik Abu Bakar ini diusir oleh kaumnya nah pemirsa yang rahmat Allah SWT kita kembali lagi ceritakan tadi pemirsa cerita kita sudah sampai bahwasannya Abu Bakar sudah mengumus sholah di depan rumahnya nah jadi orang Purais ini memang jiwa kesatrianya sangat luar biasa pemirsa jadi dia mau menyerang Abu Bakar dia gak mau gitu gak mau dia nah karena Abu Bakar dalam jaminan keamanan yang diberikan oleh Ibnu Dakhina walaupun seakan-akan Abu Bakarnya sudah melanggar janjinya gitu tapi dia gak mau nih orang-orang Kurais ini mencari alibi-alibi ya untuk menghajar Abu Bakar akhirnya dia mengirimkan sebuah utusan kepada Ibnu Dakhina nah kemudian dia katakan bahwasannya Abu Bakar as-Siddiq telah membangun sholat di depan rumahnya sehingga membuat resah dan gelisah ya orang-orang kafir Kurais karena melihat anak-anak mereka istri-istri mereka itu banyak yang memperhatikan gerak-geri dari Abu Bakar as-Siddiq karena Abu Bakar itu menarik banget pemirsa ya kalau ibadah itu wow totalitas ya sampai mengeluarkan air mata dan lain sebagainya ini kan luar biasa nah sampai segitunya itu ya sosok Abu Bakar nah pemirsa yang dirahmati Allah SWT ketika mendengar laporan dari utusan orang Kores tadi Ibnu Dakhina pun berangkat ya untuk menjumpai Abu Bakar setelah sampai di kediaman Abu Bakar Ibnu Dakhina pun bertanya kepada Abu Bakar ya Abu Bakar betulnya kau sudah membangun musuh hadapan rumahmu apa kata Abu Bakar ya benar lah ini udah ada wah ya Abu Bakar kata Ibnu Dakhina kesungguhnya ya aku telah memberikan jaminan keamanan pada dirimu dan aku tidak mau ada apa ya sebuah cek cok gitu dengan kamu membangun sebuah musuh disini aku tidak mau melanggar janjiku kepada orang-orang kurai maksudnya aku memberikan jaminan keamanan kepadamu ya khusus untuk kamu bisa beribadah tapi dalam rumah gak ganggu orang nah sekarang kamu nih seakan-akan sudah melanggar walaupun versi kamu ini belum karena kamu masih membuat di depan rumahmu itu sebuah kayak apa ya kayak ruangan gitu tapi gak berpager sehingga orang nampak jadi pemirsa yang beramati Allah subhanahu wa ta'ala apa jawaban Abu Bakar Hasidih ya silahkan lah kalau begitu kalau itu memang mau aku gak akan mau lagi ibadah terus bersembunyi aku beribadah ya nampakkan aja langsung dengan apa adanya kau telah melepaskan jaminan keamanan kepada diriku ya gak apa-apa biarkan aku bersandar kepada mahal pemberi aman yaitu Allah subhanahu wa ta'ala biar Allah yang menjadi jaminan keamanan untuk diriku Pak Abu Bakar Hasidih akhirnya Ibn Dakhinah angkat tangan dan dia pun kembali Abu Bakar Hasidih akhirnya melepaskan jaminan keamanan yang diberikan oleh Ibn Dakhinah kepada dirinya nah pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sekarang Abu Bakar sudah tidak ada yang memberikan jaminan keamanan kepada dirinya makanya ketika pada suatu hari Abu Bakar Hasidih ya sedang berdiri tiba-tiba pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ada orang yang agak ada kurang-kurangnya sesendok dua sendok ya kalau dalam bahasa bukunya ada orang-orang bodoh dari kalangan orang kurais datang menghampiri Abu Bakar dan mengambil debu kemudian disiramkan ke atas kepalanya Abu Bakar Hasidih sambil diketalai pemirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Abu Bakar terkaget Allah Akbar dia tidak bisa mengucapkan apa-apa dia tidak ada apa kau oh memang kurang-kurangnya kempeling aku enggak kayak gitu pemirsa Abu Bakar orangnya kayak gitu dia hanya beristighfar astagfirullah dan ketika itu pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala itu lewat Al-Walid Ibn Mughirah atau siapa gitu kalau gak salah Al-Walid Ibn Mughirah nampak dengan kejadian hal tersebut Abu Bakar disiram oleh orang-orang bodoh dari orang kurais yaitu dengan disirampan debu ke kepala Abu Bakar Hasidih sehingga pemirsa yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala ketika Abu Bakar bangkit dan melihat ternyata adalah orang kurais yang bodoh tadi Abu Bakar pun mengatakan pada Al-Walid Ibn Mughirah lihatlah apa yang terjadi pada diriku yang telah dilakukan oleh kaummu wahai Al-Walid Ibn Mughirah maka pemirsa apa kata Al-Walid Ibn Mughirah ya Abu Bakar semua itu dimulai dari dirimu salamu dewek ya salamu kenapa kamu sembah Tuhan selain Lata dan Uza kamu menyembah Tuhanmu ya dan kamu juga melepaskan jaminan keamananmu sehingga orang-orang bodoh dari kalangan kami pun berani untuk ya menzolimimu seperti halnya tadi ini ya kalau sedang duduk-duduk santai tiba-tiba dia datang untuk membawa debu atau tanah dilemperkannya ke kepalamu sehingga kepalamu berdebu semuanya ha 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 kemudian Abu Bakar Hasidih pun baiklah kalau gitu nah gitu aja tidak merespon panjang-panjang ya komentar pedas yang dilakukan oleh atau yang disampaikan oleh ya al-walid ibn Mughir nah pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa Abu Bakar Hasidih padahal kalau dia masih mau menerima persyaratan dari orang Qurais ya itu dia beribadah dengan Allah ya itu dirumahnya aja udah cukup pemirsa tapi Abu Bakar tidak menjadi orang yang seperti itu pemirsa yang rahmati Allah dia tetap berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah sedikit demi sedikit dia berda'wah walaupun da'wahnya da'wah bin hal dengan perbuatan sehingga orang penasaran bertanya dan dia aja untuk masuk ke dalam agama agama Islam Abu Bakar ini ada termasuk orang-orang yang sangat luar biasa dia salah satu pembesar Qurais tapi diperlakukan dengan tidak senonoh oleh orang-orang Qurais yang bodoh tadi subhanallah Abu Bakar terkenal dengan orang yang sangat luar biasa sangat dermawan dia membantu orang-orang miskin dia pun menyambut tamu-tamunya dengan baik kemudian tak hanya itu saja banyak orang-orang miskin yang menjadi tanggungan untuk hidupnya mirsa yang rahmat Allah ini ada orang miskin susah hampir tiap hari dia menafkahinya itulah yang dikenal sosok Abu Bakar yang dikenal oleh kalangan manusia yang tinggal di zamannya ketika itu mirsa yang rahmat Allah subhanahu tapi demi tegaknya kalimat la ilahin Allah tegaknya kalimat la ilahin Allah dalam dandatnya biar rela ditinggalkan untuk jaminan keamanan itu gak ada itu biar Allah yang menjamin keamananku Abu Bakar sidik luar biasa awakalnya sangat luar biasa makanya dulu kita di awal cerita sudah pernah cerita Abu Bakar dikebukin dan lain sebagainya mirsa yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itulah rintangan dakwah yang sangat luar biasa yang dihadapi oleh Abu Bakar sidik gagalkah Abu Bakar enggak mirsa alhamdulillah semangat dia dalam menebarkan ilmu agama islam ini sangat luar biasa kontribusinya dalam dunia islam sangat luar biasa sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmatnya yang sangat luar biasa nikmat islam subhanallah subhanallah sampai di hindu perjumpaan kita sampai jumpa nanti di episode berikutnya semoga bermanfaat semoga kita bisa mengambil sebuah pelajaran keteladanan dari kisah seorang Abu Bakar asiddiq amin amin bu